hai oke ini dia bahan-bahannya ya di sini ada pakai tahu ini tahu Pong yang ngomongnya ya tahu goreng terus disini ada cabe-cabean merah sama hijau dicampur ya ini bang merah bawang putih sesuai selera aja terus disini ada gula merah aku pakai kira-kira 2 sendok sudah diserut ya sini ada air asam jawa ya sekitar 2 sendok dan air putih biasa ini 400 ml Oke ini Pak aja bahan-bahannya langsung kita lanjut ke proses selanjutnya kita nyalain apinya ya hai oke next kita masukkan air yang ini udah saya siapkan tadi ini 200 ml gula merah masuk asam jawa masuk setengah sendok garam satu sendok kecap manis Oke kita aduk ya hai oke kita tutup dan eh masak sampai mendidih ya hai 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 Oke ini udah mendidih jadi aku angkat tutupnya untuk rasa bisa diicip-icip ya ini menurut aku udah pas jadi enggak perlu tambahan apa-apa oke kita matikan apinya sekarang aku mau uleg ini bumbunya ya masuk cabai merah segala macemnya ini garam setengah sendok teh kalau jamur cukupnya aja kita tumbuk aku enggak tumbuk halus ya tumbuk kasar aja di sini biar nanti cabainya berasa ya Oke ini udah done ya jadi kutumbuk seperti ini ya agak kasar ya Oke sekarang aku tuangin si kuahnya ya secukupnya aja oke diaduk biar semua tercampur Aduh pedasnya ini alemong tuh lihat oke ini aku udah siapkan piring ya tomatnya sendiri buat pemanis aku motongnya pakai gunting biar lebih mudah ya potong sesuai selera aja ya bun ya oke ini udah siap jadi mau aku tuangin sambalnya diatas tahu Aduh ini Aduh sambalnya lihat tuh alemong ini pedas banget tadi aku udah cicipin ya tuangin sambalnya sampai habis jangan dibuang sayang Aduh aku udah ngilar duluan sih ya ya Terima kasih. 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 Terima kasih.